Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau Uhamka tekan kerjasama dengan TV Muhammadiyah. Kerjasama ini merupakan bentuk sinergitas antara amal usaha Muhammadiyah dalam bentuk kolaborasi pemberitaan dan konten lainnya terkait kegiatan catur Dharma Uhamka melalui TV Muhammadiyah. Penandatangan yang kerjasama antara Uhamka dan TVMU berlangsung di ruang rektorat FKIP Uhamka Jakarta Timur. Prosesi kerjasama dilakukan dengan beberapa sambutan baik dari Uhamka yang dipimpin langsung oleh Rektor Uhamka Gunawan Suryo Putro dan TVMU yang dipimpin langsung oleh Direktur TVMU Makrun Sanjaya. Prosesi kerjasama antara Uhamka dan TVMU dilakukan secara simbolis antara kedua belah pihak yakni dengan melakukan penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan oleh Rektor Uhamka Gunawan Suryo Putro dan Direktur TVMU Makrun Sanjaya. Selain itu, sebagai resminya kerjasama antara Uhamka dan TVMU, Cendramata diberikan untuk Rektor Uhamka Gunawan Suryo Putro yakni dengan diberikannya satu buah jaket bertuliskan logo TVMU dan persyarikatan Muhammadiyah. Rektor Uhamka Gunawan Suryo Putro mengatakan bersyukur telah terlaksananya kerjasama antara Uhamka dan TVMU. Menurut Gunawan, kerjasama ini nantinya dalam bentuk kolaborasi pemberian dan konten terkait dengan kegiatan catur Dharma Uhamka melalui televisi Muhammadiyah. Gunawan berharap dengan dilakukan kerjasama ini, warga persyarikatan Muhammadiyah bisa mengetahui perkembangan terkait pendidikan, kemahasiswaan, dan prestasi Uhamka. Dari ini Uhamka melakukan kerjasama dengan TVMU dengan menandatangani perjanjian kerjasama yang isinya Uhamka akan berkolaborasi dalam pemberitaan yang terkait dengan kegiatan catur Dharma Uhamka melalui TVMU. Dalam perjanjian kerjasama ini, kita lakukan dalam jangka satu tahun, tapi nanti bisa jadi di pertengahan tahun 2023 ada revisi terkait dengan pengembangan-pengembangan program-program yang ada di Uhamka untuk disiarkan oleh TVMU. Program-programnya apa saja, tentu yang pertama terkait dengan pendidikan dan pembelajaran. Bagaimana proses-proses pendidikan dan pembelajaran yang ada di Uhamka itu bisa disebarluaskan melalui TVMU, kreativitas-kreativitas dosen, inovasi dosen dalam bidang pembelajaran. Yang kedua, di bidang riset dan inovasi yang telah, yang dilakukan, yang akan dilakukan oleh dosen dan suamka. Lalu pengabdian masyarakat, yang terpenting juga dakwah yang ada di Uhamka melalui program-program AISAM kemahmatian. Jadi catur dama inilah nanti yang kita lakukan dan kita kerjasamakan dengan TVMU. Itu isi dari BKS yang kita tanda tangan ini. Uhamka tentu outputnya yang pertama, masyarakat khususnya warga persiaan Muhammadiyah mengetahui perkembangan-perkembangan yang terjadi di Uhamka. Baik itu perkembangan terkait dengan pendidikan dan kemahasiswaan, lalu hasil-hasil riset dan inovasi dosen yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan tentunya berbagai prestasi-prestasi yang diraih di Uhamka ini nanti bisa disebarluaskan melalui siaran-siaran TVMU. Hal yang sama juga diutarakan Direktur TVMU, Makrun Sanjaya, yang bersyukur kerjasama antara Uhamka dan TVMU telah dilakukan. Menurut Makrun Sanjaya, sebagai sarana diseminasi informasi maupun sebagai sarana media outlet, Uhamka akan mendapatkan slot pemberian dan juga konten terkait dengan kegiatan catur Dharma Uhamka melalui siaran di televisi Muhammadiyah. Alhamdulillah wa syukurillah hari ini TVMU dan Uhamka menjalin kesepakatan kerjasama secara formal. Jadi kalau selama ini informal, bahasa Pak Rektor tadi kalau-kalau ingat gitu ya, mulai hari ini bulan Januari ke depan dan seterusnya insya Allah itu Uhamka memiliki slot khusus di TVMU yang dengan demikian sebagai sarana untuk diseminasi informasi maupun sebagai sarana media outlet atau media present hadir secara media melalui TVMU. Media present melakukan diseminasi informasi secara rutin dan memiliki slot khusus di TVMU sebagai bagian dari persyarikatan untuk berjalan bersama-sama dengan semangat saling menghidupi antara TVMU dan juga Perguruan Tim Muhammadiyah. Kedepan entitas kaum yang lain, terutama PTM juga harus mengikuti hal yang sama karena kalau TVMU ini kan memang televisi resmi persyarikatan, jadi memang semua pihak harus saling mendukung. Kami juga mendukung dari sisi diseminasi informasi kepada semua entitas termasuk Perguruan Tim Muhammadiyah. Seperti diketahui, beberapa amal usaha Muhammadiyah juga sudah melakukan kerjasama dengan TVMU. Kerjasama ini merupakan sinergitas antara amal usaha Muhammadiyah dalam membumikan siar dakwah Muhammadiyah maupun dalam menghidupkan antara amal usaha Muhammadiyah satu dengan yang lainnya. Kohar Ariski, Ishan Marsha, memberitakan dari Jakarta. Terima kasih telah menonton!